Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Syapaat yang diperoleh seorang muslim akan menjadi saksi amalan kebaikan baginya saat di hari kiamat kelak Banyak orang yang beranggapan bahwasannya untuk mendapatkan syapaat dari Rasulullah adalah dengan berjiarah ke makam beliau Padahal yang demikian ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sendiri Beliau justru memberitahu mengenai amalan yang dapat mendatangkan syapaat di hari kiamat kelak Lantas, amalan apasajakah yang dimaksud? Berikut informasi selengkapnya 1. Tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta iktibar kepada Rasulullah SAW Amalan yang pertama yaitu Tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta iktibar kepada Rasulullah SAW Tidak dapat dipungkiri bahwa Tauhid menjadi salah satu hal terpenting yang harus dimiliki seorang muslim Nabi SAW pernah ditanya Siapakah orang yang paling bahagia dengan syapaatmu pada hari kiamat? Nabi menjawab Yang paling bahagia dengan syapaatku pada hari kiamat adalah Orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau darinya Hadis riwayat Bukhorin Namun hal yang harus diingat adalah Semua perbuatan tersebut harus diiringi dengan keikhlasan hati Dalam melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Orang yang ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dalam hal beribadah Ataupun amalan kebaikan lainnya Maka ia berhak menjadi salah satu orang yang mendapatkan syapaat dari Rasulullah SAW 2. Solatnya sekelompok orang muslim terhadap mayid muslim Amalan selanjutnya yaitu menyelatkan sesama orang muslim Sekelompok orang yang melakukan hal tersebut Akan memperoleh syapaat dari Rasulullah SAW di hari akhir kelak Hal tersebut sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah SAW bersyabda Tidaklah seorang mayid disolatkan oleh sekelompok orang islam Yang jumlah mereka mencapai seratus Semuanya memintakan syapaat untuknya Melainkan syapaat itu akan diberikan pada dirinya Hadis riwayat muslim Tidaklah seorang muslim meninggal dunia Lalu jenazahnya disolatkan oleh empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Melainkan Allah akan memberikan syapaat kepadanya Hadis riwayat muslim Maka dari itu apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia Maka solatkanlah bersama seratus atau empat puluh kaum muslimin lainnya Sebab perbuatan yang demikian ini akan mendatangkan syapaat dari Allah tentunya melalui hamba pilihannya Ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Amalan ketiga yang sudah jelas mendatangkan syapaat dari Rasulullah adalah dengan bersolawat kepada beliau Dari Ibn Mas'ud bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Orang yang paling berhak mendapatkan syapaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak membaca solawat kepadaku Hadis riwayat tirbizi Barang siapa yang bersolawat kepadaku di pagi hari sepuluh kali dan di sore hari sepuluh kali Maka dia akan mendapatkan syapaatku pada hari kiamat Hadis riwayat atau baroni Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan 4. Puasa Baik puasa wajib maupun puasa sunnah Selain bersolawat kepada Rasulullah Ternyata menjalankan puasa wajib ataupun sunnah menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan syapaat dari Rasulullah di akhirat kelah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Puasa dan Al-Quran akan memberi syapaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelah Puasa akan berkata Wahai Robku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya Sedangkan Al-Quran berkata Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya Maka keduanya pun memberi syafaat Hadis priwayat Ahmad Kedua amalan ini di hari kiamat kelah akan berdoa kepada Allah dan meminta izin kepadanya untuk memberikan syafaat bagi orang yang mengamalkan puasa dan membaca Al-Quran pada hari kiamat kelah 5. Senantiasa berdoa setelah azan Rasulullah SAW tidak menganggap sepele suatu amalan kebaikan Bahkan orang yang berdoa setelah azan akan mendapatkan syafaat akhirat kelah dari beliau Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca ketika mendengar azan Ya Allah Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan syarat wajib yang didirikan Berilah al-wasilah derajat di surga Dari keutamaan kepada Muhammad Dan bangkitkanlah beliau Sehingga bisa menempati makum terpuji yang engkau janjikan Maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat Hadis riwayat Bukhari 6. Memperbanyak sujun Memperbanyak sujud juga menjadi salah satu amalan yang mendatangkan syafaat selanjutnya Maksud memperbanyak sujud ialah senantiasa melaksanakan sholat wajib Serta teguh pendirian dalam mengerjakan sholat sunnah Selain sujudnya sholat wajib dan sholat sunnah Ternyata sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajadah Dan bersujud syukur termasuk dalam sujud yang mendatangkan syafaat Rasulullah SAW Beliau bersabda Dari Rabbi Ah bin Kaab al-Aslami Dia berkata Aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW Lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air untuk kudu beliau Kemudian beliau berkata kepadaku Mintalah Aku berkata Aku minta untuk dapat menemanimu di surga Kemudian beliau berkata Atau selain itu Aku berkata itu saja Lalu SAW bersabda Tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud Hadis riwayat muslim Tidak hanya akan memperoleh syafaat dari Rasulullah Ternyata oleh yang memperbanyak sujud selama hidupnya juga akan mendapatkan syafaat dari para malaikat Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda Apabila Allah telah selesai memutuskan diantar hamba-hambanya Dan Allah ingin mengeluarkan hamba-hambanya yang terjatuh ke neraka Bagi hamba yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali kepadanya Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan hamba-hamba yang menyembah kepada Allah SWT Maka para malaikat mengeluarkan mereka dari neraka Malaikat mengetahui tanda-tandanya dari bekas-bekas sujud dari anggota badannya Dan Allah juga telah mengharamkan api neraka untuk tidak memakan bekas-bekas sujud dari anggota badan para hambanya Hadis riwayat muslim 7. Membaca Al-Quran mentadaburinya dan mengamalkan isinya Amalan selanjutnya yaitu membaca Al-Quran Mentadaburinya dan mengamalkan isinya Amalan Al-Quran tersebut akan mendatangkan syafaat bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam membaca Memahami dan mengamalkannya Dari Abu Umamah bahwasannya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda Bacalah Al-Quran Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para sahabatnya 8. Tinggal di Madinah, sabar terhadap cobaan dan wapat di sana Amalan terakhir yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah tinggal di Madinah Sabar terhadap cobaannya dan wapat di sana Hal ini telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya Beliau bersabda Tidaklah seseorang sabar terhadap kesesuaannya atau Madinah kemudian dia mati Kecuali aku akan memberikan syafaat padanya Atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat jika dia seorang muslim Hadis riwayat muslim Maka beruntulah bagi mereka yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan cobaan saat berada di Madinah Sebab Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepadanya Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seseorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah dan kesusahannya Kecuali aku akan memberikan syafaat kepadanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat Hadis riwayat muslim Barang siapa yang ingin mati di Madinah Maka matilah di sana Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang mati di sana Hadis riwayat Ahmad Sahabat yang beriman Demikianlah mengenai amalan yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah Maka dari itu sebagai seorang muslim Kita harus senantiasa mengamalkan amalan yang tadi Selain agar mendapatkan fahala Syafaat tersebut juga bisa menjadi saksi amalan kebaikan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia Allahu'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!